warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ananda soli dan soliha bagaimana kabarnya hari ini semoga ananda selalu diberikan kesehatan ya dan tak lupa untuk bersyukur oke, hari ini kita akan belajar tema 7 menyikapi perkembangan teknologi subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini mari kita buka dengan basmalah terlebih dahulu ya bismillahirrohmanirrohim oke, sekarang buka buku kalian, heleman 136 ayo membaca, membaca dan mengidentifikasi isi teks Ahmad dan ayahnya pergi berjalan-jalan ke sebuah pusat toko telepon genggam Ahmad mengamati berbagai macam bentuk telepon seluler wah, menyenangkan sekali walaupun hanya melihat-lihat tapi Ahmad merasa takjub banyak sekali model telepon seluler yang ditawarkan ada juga bermacam-macam kartu SIM yang ditawarkan penjual berbagai aksesori telepon seluler juga marak ditawarkan berbagai model dan motif sangat menarik Ahmad melihat sebuah telepon seluler yang menarik hatinya warnanya hitam dengan bagian pinggir layar di lapisan mental berwarna perak selain warnanya menarik fasilitas dan yang ditawarkan pada telepon seluler tersebut sangat lengkap telepon seluler memiliki berbagai fasilitas layanan ada telepon seluler yang menyediakan kamera dan internet telepon juga sudah sangat maju kita bisa berkirim surat hanya dengan telepon seluler tidak perlu lagi pergi ke kantor pos untuk berkirim surat jika dahulu kita ingin berselancar ke internet kita harus pergi ke warung internet sekarang tidak lagi hanya dengan menggunakan telepon seluler kita akan dengan mudah mencari informasi apapun di internet oke selanjutnya disini ayo berlatih elemen 137 kita disuruh menuliskan 5 kata yang berhubungan dengan teknologi komunikasi yang ada pada teks kemudian membuat kalimat disini saya ada 5 contohnya yang pertama yaitu telepon seluler contoh kalimatnya kemarin ayahku baru saja membeli telepon seluler dengan fasilitas kamera dan internet kedua yaitu kata internet contoh kalimatnya kita bisa mengakses internet dengan mudah melalui telepon seluler yang ketiga katanya adalah aksesori telepon contoh kalimatnya sylvia membeli aksesori telepon yang sangat bagus sekali yang keempat yaitu katanya ada kantor pos contoh kalimatnya pak sulaiman kemarin mengirimkan paket melalui kantor pos dan yang kelima yaitu katanya kamera contoh kalimatnya fatimah mendokumentasikan kegiatannya dengan kamera yang ada pada telepon selulernya kalian bisa membuat contoh sendiri ya 5 kata dan contohnya juga 5 kalimat oke lanjut ayo berkreasi menghias dengan pola dekoratif mayan dan melani bermain telepon-teleponan dari 2 kaleng yang disambungkan ke tali mereka juga menghias berbagai kaleng tersebut dengan motif geometris yang mirip dengan kain batik berikut ini motif geometris yang mereka buat ya geometris diartinya sama bentuknya sama ukurannya sama semuanya oke lanjut ayo mengamati mengukur keliling dan luas dengan satuan tidak baku diperhatikan ya disini halaman 139 kebanyakan telepon seluler berbentuk persegi panjang perhatikan beberapa bentuk telepon seluler berikut ini ya ada 5 telepon seluler dan bentuknya rata-rata adalah persegi panjang oke ada banyak benda lain yang berbentuk persegi dan persegi panjang tahukah kamu berapa keliling dan luas bingkai-bingkai tersebut mari kita pelajari cara mengukur kelilingnya terlebih dahulu kita bisa menggunakan alat ukur tidak baku seperti tali benang atau batang korek api berikut ini adalah cara menentukan keliling persegi panjang dengan menggunakan alat ukur tidak baku misalnya kita gunakan batang korek api diperhatikan di sini panjang dan lebarnya panjangnya kalian bisa melihat ada 5 batang korek api dihitung di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 sedangkan lebarnya ada 3 batang korek api bagaimana cara mencari kelilingnya keliling itu artinya tepian-tepian atau sisi-sisi yang ada pada persegi panjang tersebut jadi kita kita tambahkan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api sama dengan dalam kurung 2 x 5 ditambah di dalam kurung 2 x 3 sama dengan 10 ditambah 6 yaitu 16 batang korek api jadi keliling persegi panjang tersebut jika kita ukur menggunakan batang korek api yaitu 16 batang korek api selanjutnya ayo mengamati mengamati teks dan gambar kalian bisa dibuka buku kalian halaman 143 wayan mengirim pesan kepada Ahmad dan Togar dia mengajak mereka ke kolam renang di dekat rumahnya wayan dan teman-temannya tiba di tempat tujuan mereka segera menuju ke dekat kolam tidak lama kemudian mereka telah berada di dalam kolam mereka berlatih menjaga keseimbangan tubuh di dalam air agar tidak tenggelam menjaga keseimbangan tubuh di kolam renang termasuk menjaga keselamatan dalam aktivitas air kalian bisa melihat gambar di samping Ahmad dan Togar berada di dalam air sedangkan tangan mereka berpegangan Ahmad berdiri dan Togar mengangkat kedua kakinya melayang di dalam air mereka melakukan secara bergantian yaitu melatih keseimbangan oke selanjutnya disini kalian jika pergi ke pantai ataupun ke laut kalian perhatikan beberapa aktivitas ketika di air yang pertama yaitu selalu menjauhi kolam atau laut jika badai mendekat meskipun kalian bisa menyelam yang kedua jangan berenang terlalu ke tengah terutama jika ombak pasang ketiga gunakan pelampung jika tidak mahir berenang dan keempat perhatikan kualitas air laut apakah mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak dan yang kelima yaitu selalu perhatikan rambu larangan di tepi pantai oke disini ayo melakukan aktivitas sebelum masuk ke kolam disini ada beberapa aktivitas jika kalian mau masuk ke kolam yang pertama yaitu melakukan pemanasan pemanasan harus dilakukan agar terhindar dari cedera yang kedua yaitu latihan injak air belajar injak air diperuntukkan sebagai proses adaptasi tubuh dengan air duduklah di tepi kolam lalu masukkan kakimu ke dalam air setelah itu gerakkan kakimu di dalam air dan yang ketiga yaitu membasahi tubuh aktivitas ini juga berfungsi untuk melakukan adaptasi dengan air masukkan kakimu ke dalam kolam gerakkan kakimu sambil basahi tubuhmu gunakan kedua tanganmu untuk membasahi seluruh tubuh basahi tubuhmu hingga benar-benar basah oke itu ya tadi beberapa aktivitas sebelum masuk ke kolam oke selanjutnya kita akan membaca dan mengidentifikasi isi teks rasti rutin berenang seminggu sekali bersama melani dan ana selanjutnya selanjutnya berenang rasti diajak ibunya ke kantor bos ibunya hendak mengirim barang kepada pelanggannya rasti terkesan dengan suasana kantor bos sepulang dari kantor bos rasti menulis surat untuk pamannya di medan surat itu berisi perjalanannya berkunjung ke kantor bos selanjutnya ayo kita baca ya kita baca bersama-sama surat rasti untuk pamannya dengan suara jelas dan tegas halaman 146 sampai dengan 147 ya bandung 12 juni 2018 apa kabar paman semoga paman sekeluarga sehat-sehat selalu kabar kami disini juga baik-baik saja paman hari ini saya berkunjung ke kantor bos bersama ibu ibu ingin mengirim paket mukena kepada pelanggannya kami ke kantor bos naik bos paman penumpang bos sangat banyak sehingga harus berdesakan di dalam bos namun aku dan ibu masih ke bagian tempat duduk setelah sampai di kantor bos ternyata kantor bos penuh akhirnya kami harus mengantri di depan petugas untuk mengirim paket kami harus antri dengan tertip paman sambil mengantri aku mengamati sekeliling kantor bos sambil mendengarkan cerita ibu ibu bilang ada macam-macam pelayanan di kantor bos ada pengiriman surat kantor bos uang dan barang surat atau barang dari kantor bos setempat dikirim ke kantor bos besar yang ada di kota tujuan dari kantor bos besar dikirim ke kantor bos kecamatan berdasarkan kode bos kode bos membantu pengelompokan surat yang akan dikirim ke kantor bos kecamatan dari kantor bos kecamatan surat atau barang akan didistribusikan ke alamat surat untuk mengirim surat atau kantor atau kartu bos kami harus memakai perangko perangko dipakai untuk mengganti biaya pengiriman surat perangko ditempel pada amplop atau kartu bos yang akan kami kirim setelah kunjungan itulah aku menjadi semangat untuk berkirim surat kepada paman oh iya besok kalau hari raya aku juga ingin mengirimi paman kartu bos bergambar sudah dahulu ya paman mudah-mudahan paman senang membacanya salam hangat dari rasti oke selanjutnya kita akan menjawab ya akan membuat pertanyaan ya berlatih alaman 147 sampai 148 kalian bisa perhatikan kalian tentu sudah memahami teks bacaan di atas buatlah pertanyaan dengan kalimatmu sendiri dengan jawaban yang sudah disediakan oke yang pertama siapa yang menulis surat untuk paman jawabnya rasti ya kedua hari ini rasti berkunjung kemana jawab ke kantor bos ketiga sebutkan pelayanan yang ada di kantor bos jawab pengiriman surat kantor bos uang dan barang keempat apa fungsi kode bos yang berasal dari kantor bos besar jawab membantu pengelompokan surat untuk dikirim ke kantor bos kecamatan nomor lima kepada siapa rasti mengirim surat pamannya enam dimana paman rasti tinggal jawab medan tujuh kapan rasti menulis surat untuk pamannya jawab yaitu 12 juni 2018 nomor delapan apa yang dikirim buku ke kantor bos bersama rasti jawab mengirim paket mukna sembilan bagaimana rasti pergi ke kantor bos jawab naik bus dan yang ke sepuluh apa yang ingin dikirimkan rasti kepada pamannya ketiga hari raya jawab yaitu kartu bos ber gambar disini ada sepuluh pertanyaan kalian bisa menggunakannya atau kalian bisa membuatnya dengan kalimat kalian sendiri selanjutnya tugas kalian yaitu ayo berlatih halaman 141 sampai 142 nomor 1 2 dan 3 alhamdulillah pembelajaran tema hari ini sudah selesai terima kasih atas semangat kalian dan partisipasinya untuk melihat dan perhatikan video ini jangan lupa dijaga murojahnya sholatnya ngajinya dan patuh sama kedua orang tua terima kasih kita ucapkan hamdallah terlebih dahulu alhamdulillah hirabil alamin ustazah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati